Jokowi-JK Dan kemudian langsung diambil oleh KPK Ya, pemirsa itu tadi Pernyataan Ketua KPK Abraham Samad Seputar nama-nama Menteri Yang menurut KPK ada yang masuk list Warna merah, warna kuning Dan tadi katanya, kalaupun memaksakan warna merah masuk Maka 2-3 bulan akan Mungkin saja ditarik oleh KPK Bagaimana Anda menafsirkan Pernyataan ini? Saya mau ke para politisi dulu, Mbak Eva Saya pikir begini Resiko bagi Pak Jokowi Yang sejak awal bicara bahwa Harusnya Pemerintahan yang akan datang adalah Bersih, integritas dan bahkan 5 syarat diungkapkan oleh beliau Sebelum pilpres Ini kabinet saya seperti ini Nah kemudian ketika akhirnya sekarang Masyarakat melihat Dan ketika pelibatan KPK dan PPATK Yang siapa lagi yang punya Otoritas dan legitimasi Lembaga yang bisa untuk ngecek integritas Kan hanya 2 ini lembaga ini Ketika tadi mendengar ketua KPK Dengan gaya seperti itu Itu membuat Anda Seperti apa? Seolah-olah jadi Mewanti-wanti awas loh Kalau diangkat mungkin ditangkap oleh KPK Ya seharusnya gak sampai Ngomong tentang Sesuatu yang Di luar porsinya lah Jangan sampai kemudian Itu kebalasan tadi menurut Anda? Saya pikir juga begitu ya Dalam waktu 3 bulan Kan ini aneh sekali begitu Jadi menurut saya Bolehlah warning Dan juga KPK juga butuh Pemerintahan itu bersih Untuk mendukung misi KPK kan Sebetulnya Jadi gak perlulah Dengan ngacam-ngacam Anda menangkapnya itu juga ancaman Mas Yudi? Saya melihat dari kacamata Yang positif saja ya Itu kan gaya Gayanya Bang Abraham Samad Memang gayanya begitu Yang kita tangkapkan Mesejnya Mesejnya bahwa KPK memiliki concern Untuk menyuarakan Aspirasi masyarakat Bahwa pemerintahan ke depan Pak Jokowi ini Harus Clear and clean Bersih Dan berwibawa Yang dicerminkan Oleh keberadaan Menteri-menterinya Di kabinet Nanti Dan KPK Memberikan bantuan itu Memberikan rekomendasi Rekomendasi Terhadap Nama-nama yang sudah disodorkan Oleh Pak Jokowi sendiri Ada pun kemudian Bung Abraham Samad Mengatakan Nanti Kalau begini Akan ada begini Akan begini Kita tangkap Mesejnya saja Sebagai sesuatu yang baik Untuk menyelamatkan Pemerintahan itu sendiri Dan juga merespon Kendak rakyat Bahwa pemerintahan ini Harus berintegritas Dan bersih Kalau soal gaya Kalau kita kenal Yang bersangkutan Mungkin kita bisa Maklum Mungkin banyak yang gak kenal Jadi memang gayanya begitu Biasa-biasa aja Jadi bukan diterjemahkan Sebagai Apa namanya Ancaman 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 buat Anda Mas Rame Saya kira bukan ancaman ya Tetapi ini kan Sebuah Peringatan Kepada Siapapun pemerintahan Yang telah menjanjikan Akan kedepannya bersih Inilah resiko Yang akan dilalui Sehingga memang Ini penting Di dalam Mengkontestasikan Terhadap Kabinet sebelumnya Yang memang Di Ujung Atau di Hampir penghujung Proses Kabinet itu Timbul banyak Persoalan Artinya ketika Di awal itu Sudah dimulai Bersih Maka harapannya Selama Berjalan ini Akan terkawal Dengan demikian Terciptanya pemerintahan Yang bersih dan berwibawa Kita ingat pada masa Orde baru Ada semuanya itu Bener-bener Bukan hanya Sekedar lip service Tapi memang Sudah dimulai Sejak awalnya Karena kalau kemudian Dari sisi kabinetnya Sendiri dimulai Dengan awal yang Tidak terlalu Baik Maka akan Kesulitan bagi Pemerintahan Terutama Pak Jokowi Sebagai kepala Pemerintahan Untuk memastikan Anggota-anggota kabinetnya Sendiri Bisa bersih Sepanjang lima tahun ke depan Oke ini politisi-politisi Yang memang dari Koalisi Indonesia hebat Apa komentar Politisi Dari Koalisi Merah Putih Kita ada cuplikan Pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon Berikut ini Yang berkuasa Akhirnya siapa Pertanyaannya Presiden Atau KPK Karena KPK Sudah Menurut saya Memberikan juga Satu Penilaian Judgment Dan bahkan Seleksi Yang paling penting Hal-hal yang mendasar Kita harus sesuaikan Dengan undang-undang Dan dalam hal Untuk pemilihan menteri Adalah hak Prerogatif presiden Dan memang Presiden berhak Untuk mencari tahu Latar belakang Namun tidak harus Semua itu melalui itu Kita Saya kira Ada mekanisme Misalnya DPR Ya harus dari rakyat Kalau dia terlibat Korupsi Ya tangkep aja Susah amat Menurut saya Ini adalah langkah Yang cerdas Dari Pak Jokowi Dalam rangka Untuk tidak Menggunakan tangannya Sendiri Untuk Menyisihkan Beberapa orang Beberapa figur Yang sudah Kadung dekat Dengan beliau Dan kadung Santer Diisukan menjadi Menteri Tapi sesungguhnya Beliau juga tahu Bahwa Orang-orang tersebut Mempunyai permasalahan Khususnya Permasalahan hukum Baik Apakah ini Mengurangi Hal prerogatif Atau jangan-jangan Ini cara Pak Jokowi Untuk menggunakan Tangan orang lain Untuk memastikan Orang-orang yang Sebetulnya Tidak diinginkan Masuk dalam kabinet Nanti saya akan Tanyakan ke Narasumber yang ada Setelah pariwara berikut Terima kasih